Aksi uncuk rasa, sejumlah aksi boykot produk, hingga dukungan di media sosial, dilakukan masyarakat untuk mengecam aksi genosida Israel terhadap Palestina. Di tengah derasnya protes publik tersebut, bagaimana rasanya mengetahui bahwa Indonesia punya kebutuhan produk impor dari Israel? Nilai impor dari Israel periode Januari hingga April 2024 mencapai 29,2 juta USD, setara dengan 475,6 miliar rupiah. Angka tersebut sekaligus sudah melampaui impor 2023. Beberapa kelompok barang mendorong peningkatan impor cukup pesat pada April 2024. Misalnya saja, impor mesin atau perlengkapan elektronik dan bagiannya. Lalu, ada mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya. Dan nilai impor bahan kimia organik. Sementara dalam kurun Januari hingga Mei 2024, mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya menjadi komoditas yang paling banyak diimpor dari Israel. Diikuti mesin atau perlengkapan elektronik dan bagiannya. Fakta tidak bisa ditolak. Tapi bagaimana ya? Tanpa hubungan diplomatik, Indonesia tetap doyan impor dari Israel. Dasar hukum hubungan dagang antara kedua negara, yakni SK Mendak No. 23, Garis Miring MPP, Garis Miring 01, Garis Miring Tahun 2001. Sayang, keberadaan dokumen tersebut tidak dapat diakses. Hmm, Kementerian Luar Negeri memang tegas menampik normalisasi diplomatik Indonesia-Israel. Tapi kalau persoalan aktivitas dagang, gak diatur kali ya. Meskipun masih ada hubungan dagang, Indonesia sejatinya mengecam agresi Israel terhadap Palestina. Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan terbaru, Indonesia juga mendukung keputusan Mahkamah Internasional yang menyerukan Israel menghentikan operasi militernya di RAFA. Terima kasih telah menonton!